Seorang anggota Indonesia Police Watch atau IPW, Arianto diduga menjadi korban pemukulan dalam kisru tambang nikel di Desa Harapan, Kabupaten Luhu Timur Sulawesi Selatan. Dalam rekaman video beredar, kericuhan melibatkan sejumlah warga dengan personel pengamanan PT Citra Lampia Mandiri. Akar masalah insiden tersebut karena adanya lahan seorang warga yang dilalui truk nikel. Warga menolak lahan dijadikan akses untuk truk pengangkut orang nikel untuk dibawa ke lokasi pengapalan. Kejadian bermula ketika kehadiran anggota IPW di pelabuhan pengapalan orang nikel untuk memantau kinerja polisi. Sebab Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan telah melayangkan permohonan perlindungan hukum kepada kepolisian daerah Sulawesi Selatan. Ketua IPW Sugeng Tegus Santoso mendesak pemerintah segera turun tangan atas konflik tersebut. Sebab masalah itu sudah cukup lama dan telah memakan korban. Sementara itu, Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Komang Suwarta, menyatakan situasi kini sudah kondusif. Ia menegaskan tidak ada insiden perkelahian, melainkan aksi saling dorong dari dua kelompok. Terima kasih telah menonton!